hai oke teman-teman semua hari ini adalah hari Minggu yaitu hari yang sangat cerah semalam habis hujan dia masih terlihat basah ya pelataran yang di atas sini di atas rumah saya oke saya mau melihat-lihat pohon ini namanya masih jenisnya keladi ya teman-teman coba kita lihat satu satu persatu saya sudah dua hari ini tidak ngecek ya pohon keladi saya mudah-mudahan dia tumbuh subur negara ada beberapa jenis pohon keladi ini masih embunnya masih nempel ya di dahan ini sepertinya rusaknya seperti dimakan oleh hama ya kayak ini mungkin saya juga tidak begitu ngerti jenisnya ini seperti baju batik ya bagus sekali menuan Oke kita lihat lagi yang satunya nah ini adalah jenis keladi kladi love love pink ini karena saya lihat ini seperti love ya ada love nah ini namanya saya namain saja jenisnya ini kladi pink love atau love karena ada love berwarna pink ini indah sekali ya bagus sekali ini teman-teman oke teman-teman oke kita lihat lagi nah ini jenisnya kladi semua ini ini adalah kladi juga tapi saya juga kurang tahu namanya tapi merah-merahnya seperti bercakan darah ya eh kita kita namakan blood blood ya pink blood gitu aja ya teman-teman ini bagus sekali nah ini juga sama ini batik ini masih ada tetes embun nah ini saya baru dapat ini ini black black namanya jadi namanya kladi black black tapi hitam ya tapi hitam ya bagus sekali ini tapi yang untuk ini pertama ya dahan pertama berwarna kehitam hitaman ini dahan yang ketiga ini agak kehitaman oke kita lanjut lagi nah ini jenisnya ini kladi sepertinya ini keras sekali pohonnya dia hanya dua dahan anaknya pun sama ada ya dua semua ini nah ini tapi dahannya keras saya bingung menamakannya ya ini kladi hadseh gitu aja oke nah ini saya saya beli di online ini anaknya ya saya beli ini katanya sih tisu telah ditisu itu yang saya tahu ini ada dua nah dua ini dua yang baru akan muncul ya teman-teman dua ini satu ini satu ini bagus sekali seperti tisu putih ini bersih mengkilap Coba perhatikan oke kita lanjut lagi nah ini saya dapat Army ini diberikan oleh seorang teman baik kata ini jarang sekali sudah dan ini sangat langka ini kalau di luar negeri ini untuk perang ini ini Army 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 itu ya semacam tentara senjata mungkin mirip sekali ya loreng-lorengnya bagus sekali ya mungkin kalau di sana ini dibawa-bawa bisa untuk nyaru ini bisa untuk jadi menyerupai pohon kalau jika melatihkan tempur atau apa ya Nah ini saya juga kurang tahu mungkin teman-teman tahu ini apa masuk ke jenis keladi atau ke aglonema ya belum begitu tahu tapi ini bagus sekali ada lurik 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 putih di tengahnya ya oke ini belum saya apa-apakan baru belum kita beli tanah nah ini yang terakhir nah ini pohon yang sudah agak langka dan jadi rebutan banyak pria yaitu namanya pohon sebutannya janda bolongnya ini banyak dicari oleh para pria dan ini jarang sekali sudah pohon seperti ini karena katanya sih mahal sekali harganya tapi tidak juga lah ini pohon lumayan bagus karena yang membuat terpesona kaum ini bolong-bolong ya jadi bolong-bolongnya ini bagus sekali oke teman-teman sebenarnya saya akan mereview banyak ini ya pohon-pohon yang saya punya oke oke sudah dulu mungkin besok saya akan mereview aglonema aglonema saya oke salam pohon-pohonan semoga teman-teman sehat selalu 1 2 3 Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton